Di kota ini terdapat seekor buaya raksasa, yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan bawah tanah. Tidak ada yang mengetahui keberadaan buaya itu. Suatu hari ada seorang pria yang sedang membuang sesuatu di saluran pembuangan. Karena tersangkut ia turun dan mencoba membersihkannya. Tiba-tiba buaya muncul dan menyerangnya dari arah belakang. Lalu bagaimana buaya itu ada di sana? Ternyata 10 tahun yang lalu, seorang gadis kecil membeli seekor bayi buaya di pasar, dan memeliharanya di rumahnya. Sayangnya ayahnya mengetahui hal ini dan merasa buaya itu berbahaya bagi anaknya. Dengan tindakan tegas sang ayah membuang buaya tersebut ke dalam kloset. Tanpa disadari buaya itu selamat, dan bertahan hidup di saluran pembuangan bawah tanah selama bertahun-tahun. Setelah itu polisi menemukan sebuah kaki di aliran air di kota. Tanpa menunggu lama polisi itu langsung melakukan penyelidikan saluran air di bawah tanah. Namun setelah memasuki saluran air bawah tanah, rekan polisi mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan polisi itu mulai menyadari adanya keanehan di dalam saluran air.